Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS12 sudah open, yaitu periode tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Di situ kita akan ada grup rekomendasi, isinya itu ada BSJP, swing, dan scalping ya kalau ada. Terus yang kedua adalah grup diskusi, nanti kita bisa tanya jawab tentang saham dan belajar-belajar mendasar tentang saham di grup diskusi. Jadi bagi teman-teman yang baru, boleh gabung ke grup STS rekomendasi diskusi sesi 12 nih teman-teman yang baru gabung di saham. Nah kalau misalnya Mas Bro pengen gabung, segera jawab pria saya aja Mas Bro, kontaknya semua ada di deskripsi dan grup ini open pendaftaran hanya sampai tanggal 31 Juli. Nah segera gabung, jangan sampai ketinggalan dan kita lanjut ke video. Oke Mas Bro, kita lanjutkan part 2, tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan non-syariahnya. Yang pertama adalah karya. Belum tahu saya karya ini syariah atau non-syariah, tapi karya ini kan kita cuma bahas doang gitu ya. Terus selanjutnya adalah Akra ya, Akra disini syariah, terus ada BSSR guys. Di syariah, terus Behit enggak ya, Behit ini non-syariah. Terus yang selanjutnya yang di part 2 itu adalah Asri. Di part 2 ada Asri, ada yellow lagi guys. Yellow ya, yellow lagi ya. Terus miti guys, ada miti, terus ada WH. Oke, jadi saham gorengan ya di part 2. Yang blue chip ya, BSSR. Ya Akra doang yang blue chip sebenarnya. BSSR juga belum bisa dikatain blue chip, tapi ya fundamentalnya bagus seperti itu. Oke, kita lanjut bahas. Yang pertama adalah Asri. Nah Asri ini, apa namanya, alam sutra ya mas bro, alam sutra reality. Jadi perusahaan property guys. Property. Dan ini udah, tadi udah naik sebenarnya. Sebenarnya Asri ini udah, ya disitu-situ aja sebenarnya. Saat dia pernah open gap bawah disini guys. 150 langsung dihackain. Nah, berarti memang Asri ini udah gak boleh turun lagi dari 160 nih. Kita lihat fundamentalnya guys untuk Asri. Kita lihat Asri disini, fundamentalnya itu PBV-nya murah sekali guys. 0,32. Profitnya juga dari minus ke plus. Equity-nya juga naik. Artinya, sebenarnya Asri ini, alam sutra reality ini, semakin membaik guys fundamentalnya. Dan kalau menurut saya cenderung ini under value ya. Cenderung murah gitu ya. Harga sahamnya, untuk harga saham sekarang itu cenderung murah untuk Asri. Jadi bagi teman-teman yang suka saham-saham murah ya. Ini Asri salah satunya guys. Walaupun kelihatannya kayak saham gorengan gitu ya. Tapi fundamentalnya bagus. Ya, dan prospeknya kalau menurut saya sih cerah ya. Untuk alam sutra reality. Karena alam sutra masih boleh lihat sendirilah. Persona lah ke perumahan alam sutra sana. Abang bagus guys, tempatnya guys. Oke, kita lihat di sini untuk Asri. Termasuk saham under value. Ini murah guys. Mungkin aja bisa beggar loh. Untuk Asri ini mungkin bisa sampai ke 200 lagi nih guys. Nah, mungkin akan nge-hit ke sini lagi. Tinggal tergantung aja nih. Quarter 2-nya gimana? Nah, kalau quarter 2-nya itu bagus. Ke 200-nya. Enteng ini Asri guys. Enteng nih. Oh, jauh ngeceng ya. Jauh ngeceng asri saat ini guys. Kelihatnya memang, wah sama apaan sih Asri gitu. Ini kalau misalnya quarter 2-nya misalnya double gitu ya. Lebih gede gitu ya. Itu ke 200 tuh kayak kertas gitu. Naiknya, cus. Tiba-tiba 200 gitu aja nih. Jadi mas bro, kalau mau invest ini beli dulu. Untuk Asri. Mas bro, tunggu sampai quarter 2-nya. Kalau quarter 2-nya bagus, bisa beggar. Kalau quarter 2-nya nggak memuaskan, ya turunnya nggak dalam-dalam amat. Udah mentok turunnya. Mau dibawa kemana lagi turunnya guys? Asri mau dibawa kemana lagi? Mau dituruhin lagi ke 150. Beli lagi. PPV-nya jadi 0,3. 0,2. Masa ya kayak behit gitu ya. Nggak mungkin lah guys. Ini udah mentok turunnya. Jadi kalau beli Asri tuh kayak gini guys. Peluang cuannya gede. Persentasenya. Peluang ruginya kecil. Jadi kalau bagi teman-teman yang seneng. Saham dengan resiko kecil ya. Asri ini bisa dipilih. Nah, kita lihat di sini untuk Asri. Ya, dari sini. Saya ngomongnya kepanjangan guys. Seharusnya ini di kelas nih ngomong kayak gini saya. Nah, ada BK guys. Nah, apalagi ada BK guys. BK di 160. BK aja di harga closing. BK aja mau swing tuh. Asri. Anjir bener-bener. Nah, itu lah. BK beli guys di 161. Beli aja. Udah beli. Tinggal tidur dah. Cuan ini Asri. BK aja beli kan. Nah, kalau misalnya gitu. Target kita kemana? Ini tuh masalahnya ya. Nah, target kita ya mungkin. Kalau saya nih guys. Kalau mau swing-swing ya. Mungkin targetnya ke 170 lah. Atau kalau kita gambarin ininya guys. Gambarin apa namanya. Cucuk burung ya. Cucuk burung kita lihat di sini. Nah, cucuk burungnya dari sini guys. Nah, dari ininya. Nah, targetnya berarti cucuk burungnya di mana guys? MA200. Yaitu di 167. Nah, ini target dari swing singkatnya guys di situ. Kalau misalnya ini tembus. Nah, kemungkinan bisa ke 200. Seperti itu ya. Untuk Asri. Tapi bagi teman-teman yang mau cepet. Ya, mungkin di 164, 165 juga udah cukup. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Yellow guys. Yellow. Ini Asri karena saham baru ya. Barang baru nih Asri nih. Kalau Yellow kan sering kita bahas nih. Nah, Yellow ini juga fundamental lumayan bagus. Dan dia adalah perusahaan teknologi. PBB juga 0,6. Profitnya juga naik guys. Nah, tadinya minus ke plus. Fundamental Yellow lagi bagus. Kalau dia turun berarti diskon. Kita lihat ya Yellow. BK masuk guys. Oh, masuknya BK cuma sedikit. Loh, lihat aja file-nya di bawah 1 miliar. Ya, ini termasuk gede lah. BK masuk lah disini lah. Oke, kita bareng BK guys. Di AVG 94. Ya, seperti itu. Targetnya kemana nih? Untuk Yellow nih. Kita bareng BK nih di 94. Yellow targetnya ya. Ya, kesini lagi lah. 98 lah ya. Bisa nggak ya? 98 lah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut Yellow. Ambil di 94. TP di 97 sampai 98. Next, terus selanjutnya adalah Miti guys. Ya, Miti. Mitra Investindo. Closing di 150. Nah, kita lihat disini untuk Miti. PBV-nya tinggi. Profitnya naik tapi. Terus untuk equity naik. Ya, sebenarnya fundamental is no problem. Cuman dia dijualnya sekarang agak mahalan. Nah, kita lihat Miti disini. Ternyata ada Sobat Cut Loss. Sobat Cut Loss hari ini punya VK 152. Nah, kita lihat disini masih ada YP kah? YP. Udah nggak ada guys. Ada SQ di 188. YP di mana nih YP ini? Sudah jualan jangan si YP. Kok YP tadi yang ngegujur guys? Ternyata. YP ngegujur guys. Kita lihat Miti ya. Nah, ini bandarnya Sobat Cut Loss untuk Miti. Nah, tapi kalau kita lihat candle-nya sih. Ini udah termasuk. Udah di bottom lagi ya guys untuk Miti. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut Miti. Ya, mungkin ambil aja di 150 ya. TP di 153-154 lah. Ini untuk Miti karena ambilnya ini TP sekali ya. Untuk Miti. Next, terus selanjutnya yang terakhir adalah WIHA guys. Nah, WIHA Transportation. Ini ada corporate action-nya. Oh, wreck issue guys. Kapan ya wreck issue guys? Tanggal 26 Juli. Tapi masih tentatif ya. Tentatif. Jadi, biasanya suka mundur-mundur kalau kayak gini. Kan disini aja juga harga pelaksanannya belum ada. Ya, pasti mundur lah ya. Belum. Belum jadi guys. Untuk apa namanya? WIHA. Kita lihat disini untuk WIHA. WIHA ini sebenarnya quarter 2-nya itu bagus guys. Lihat ya. Tuh, minus ke plus kan? Tuh. Emang perusahaan transportasi quarter 2-nya bagus-bagus? Disini PBV-nya sih sebenarnya udah ya. Udah di under. Sorry. Udah di atas 1. Cuman masih under 2. Equity naik. Fundamental. No problem dan cenderung bagus. Tapi kenapa sahamnya turun? Nah, kita ada disini. Kenapa sahamnya turun? Padahal fundamentalnya bagus. Ya, pasti ada yang jualan. Nah, disini ya. Ya, nih. CP, VSC, WP, MK. Tapi jadi JP ambil guys. 170. Nah, kita lihat hari ini yang ngeguyur siapa nih? Yang ngeguyur AO guys. Nah, tapi disini ada ACC dan R yang ambil. Kita lihat lebih ke sini lagi hari kemisnya. OYP guys. Jadi JP itu akum terus nih. Akum terus WIHA. Kayaknya sih untuk WIHA ini besok hijau nih guys ya. Kita lihat ya WIHA. Karena tadi udah sempet nyentuh ke supportnya. Di 155-156. Tadi udah nyentuh dan dia ketarik lagi. Dan ya mungkin aja akan segera hijau untuk WIHA ya. Tapi ini kan jam gorengan. Mas Bro harus hati-hati. Bagi teman-teman yang pengen ikut WIHA. Porsi kecil aja. Ambil 158-159. Mas Bro nanti bisa TP. Di harga 163.164. Di kuning ya Mas Bro. Itu untuk WIHA. Dan ini gorengan. Mas Bro harus hati-hati. Kalau misalnya Mas Bro gak berani masuk gorengan. Mas Bro bisa milih. Asri, Yellow, Abehit, atau BSSR, dan Akra. Jadi untuk WIHA dan Miti. Mas Bro hindari. Kalau takut gorengan. Oke. Mungkin udah jadi mas hari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Terima kasih.